Halo my friend, jumpa lagi bareng Ibra Mas Eko Dunung Sutrisno atau yang lebih kalian kenal dengan Mas Penyok merupakan salah satu tokoh di Woko Channel yang sangat menonjol Perannya memerankan satu keluarga full ternyata mempunyai banyak sekali penggemar di dunia per-youtupan Tak heran, banyak channel yang mengajaknya untuk kolaborasi, salah satunya adalah channel pelosok digital Buat kalian yang masih belum tahu tentang channel pelosok digital ini adalah sebuah channel yang berasal dari desa Gedoyo, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulungagung Dan mereka ini sempat loh ternyata mengajak beberapa personil dari Woko Channel, termasuk salah satunya adalah Mas Penyok ini Hubungan antara channel pelosok digital dan juga Woko Channel sebenarnya terbilang sangatlah erat Itu terlihat dari banyaknya kolaborasi-kolaborasi yang mereka lakukan di tahun-tahun ini Kalau mimin catat sih, Woko Channel sudah melakukan kolaborasi sebanyak 6 kali dengan channel pelosok digital ini Dan 6 kali itu hanya video yang utamanya aja Sebenarnya masih banyak sekali behind the scene yang mereka lakukan saat proses syuting Dan bahkan di luar syuting terkadang channel pelosok digital ini juga main-main loh ke kediri untuk menyaksikan syuting Woko Channel secara langsung Channel yang dipunggawai oleh 7 orang ini yaitu Mas Tayeng, Mas Kabul, Mbak Dolo, Mbak Cemplok, Mbak Sentot, Mbak Desi, dan juga yang terakhir Mbak Sundari ini Sudah memiliki subscriber yang sangat banyak, sekitar 140 ribu orang saat ini Mereka memulai berdiri sejak sekitar tahun 2019 Untuk lebih detailnya, kalau kalian pengen tahu juga tentang profil-profil dari para pemain pelosok digital ini Kalian komen aja di kolom komentar, nanti mimin bakal bahasin tentang profil dari mereka satu persatu Oke, balik ke topik Jadi Mas Penyo ini dihadirkan secara khusus di pelosok digital untuk melakukan 3 episode Yaitu episode Penyo mengejar cinta dan juga episode musuh Wong Budak Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa langsung untuk melihat acting dari Mas Penyo ini di luar Woko Channel yaitu bersama dengan pelosok digital Karena di episode tersebut juga sangatlah menghibur, di mana video tersebut juga menghasilkan view sekitar 1 juta lebih loh teman-teman Kalau mimin lihat, ceritanya ini memang sedikit out of the box Yang di mana biasanya Mas Penyo ini kalau di Woko Channel kan tidak pernah mendapatkan adegan asmara ya Tapi khusus spesial di sini Mas Penyo mengejar cinta Jadi kisahnya ini sangat ngeblend, walaupun mereka berasal dari 2 channel yang berbeda Namun mereka ini berhasil menyatukan antara Pak Kabul dan juga Mbak Sentot yang ada di sini Menjadi sebuah sahabat lama yang bertemu kembali dan menjodohkan anaknya Seperti apa keseruannya? Silahkan kepoin aja langsung di pelosok digital ada Mas Penyo mengejar cinta di situ Oke, sekian dulu episode kita kali ini Jumpa lagi di episode selanjutnya Tetap selalu support seniman lokal Till next time Peace out Terima kasih telah menonton!